Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak siapa di mana Pak silahkan langsung ke Ustadz Danu saya Muhammad Rum dari Balikpapan Bostad siapa Bapak namanya Muhammad Rum oh Muhammad Rum ya Ustadz saya ini mempunyai dua orang anak salah satu putri yang pertama pada umur tiga tahun setengah dia step apa? step oh stres tiga tahun setengah iya? iya step oh step step maksudnya? iya mulutnya mengangah mata hitamnya hilang ke belakang yang kelihatan hanya mata putih oh gitu step terus tangan, tangan itu terputar dan PHB saya bawa ke rumah sakit terdekat Alhamdulillah kurang lebih 19 hari anak saya keluar tapi kondisinya kejang Ustadz iya iya badannya kaku semuanya iya iya selama dua tahun saya berobat gampung akhirnya anak saya baru bisa kuling-kuling hmm sekarang ini dari bangun tidur baru bisa duduk dan belum bisa bicara atau berdiri iya ngomongan yang bisa keluar dari mulutnya kalau tangannya itu masuk ke mulut seperti ini Ustadz hmm 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 jadi sekarang ini ada di depan saya Ustadz jadi saya mau telan-telannya besar oh iya Bapak Rum ya iya sebelum ini saya mau tanya nih Bapak Rum ya biasanya faktor kejang itu kalau menurut akhlak yang dari kita sendiri anak yang belum akhir balik itu adalah awalnya dari kedua orang tuanya saya mau tanya sebelum putri Bapak itu kejang inget nggak Bapak Bapak atau Ibu pada waktu itu jengkel sekali yang disimpan geregetan kepada siapa inget nggak masih inget nggak kira-kira inget Pak Ustadz ha nggak inget nah saya mau tanya gini Pak Ustadz hmm kalau Pak saya jengkel sih tidak istri-istri iya istri-istri ibu istri ada di rumah Pak ini juga katanya tidak tidak ya tidak oh terus terus sewaktu kerja pernah diberi kuasa dari yang pemilik hanya itu aja Pak Ustadz jadi dari pemilik memberhentikan seseorang dari apa diberikan apa dari yang dari yang punya perusahaan ha itu memecat seseorang gitu oh memecat seseorang terus informasinya itu itu kebetulan saya dulu di bagian jadi eh dari perutahan saya menyetujui eh karyawannya berbuat demikian oh gitu jadi indikasi Bapak ini maaf-maaf ini dikerjain orang gitu maksudnya iya 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 alhamdulillah oke Pak Rum saya akan mencoba menjawab ya barusan tadi malam itu ada salah satu jamaah jamaah kita jamaah ini jamaah kita dan beliau ada putranya yang maaf-maaf ini saya ceritakan jujur tapi ini nggak ada maksud apa-apa maaf ya nggak perlu saya jemputkan namanya putranya dari mulai kecil itu epilepsi kejang terus sampai sekarang nah setiap kali kepala sekarang umurnya itu sekitar dua puluhan lebih nah disini saya hanya mengkoreksi apakah betul Bapak sebelum pada sebelum putra Bapak lahir dulu Bapak atau Ibu saya mau tanya apakah pernah Bapak atau Ibu jengkel terhadap seseorang atau marah terhadap seseorang yang disimpan di dalam hati tidak dikeluarkan memang betul ayahnya bilang insya Allah itu saya Ustadz katanya nah kalau udah ketemu begitu anaknya saya kasih tau Bapak tolong Bapak doain minta ampun pada Allah Ta'ala tentang putra Bapak yang sakit epilepsi ini kondisinya putranya sakit kepalanya sakit sekali nah setelah Bapaknya berdoa di depan saya hanya cuma tiga patah kalimat doa aja nggak usah banyak-banyak itu subhanallah detik itu juga Bapaknya selesai berdoa putranya langsung sakitnya hilang di sini saya ceritakan kejujuran di dalam di dalam menganalisa masalah ini penting sebenarnya jadi kita nggak usah mencari-cari apakah di kirim orang nggak usahlah ya tapi intinya ada kejujuran jengkel yang dipendam itu bisa makanya seperti tadi umamanya maaf-maaf ya kalau Bapak itu mau memperhentikan seseorang itu bisa ada kejengkelan maaf ini kalau mudah-mudahan ini salah tapi ini salah satu contoh bisa aja Bapak pada waktu itu jengkel sama ibu ini bisa namanya orang keluarga ya tapi disimpan karena nggak 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 mau berantem tapi disimpan jengkelnya disitulah akhirnya Allah itu memberikan gambaran pada otak kecil sampai sarap semua sarap kemudian otak depan juga kena disitulah mulai terkena sesuatu yang yang bisa dikatakan apa ya stroke atau down sindrom atau sesuatu yang memang bisa dikatakan seperti itu nah kalau memang Bapak betul-betul menginginkan putri Bapak itu mulai agak normal hingga sembuh tolong Bapak nanti betul-betul di koreksi sama ibu santai saja disini saya tidak menceritakan tentang keburukan koreksi kalau udah ketemu itu benar kemudian hadapkan pada Allah Ta'ala Bapak mohonkan ampun pada Allah Ta'ala karena apa karena dengan dengan Bapak memohon ampun pada Allah Ta'ala mudah-mudahan seperti jamaah yang barusan tadi malam saya cerita barusan tadi malam alhamdulillah sakit di kepalanya yang sering kayak gitu mencengkeram sehingga menjadikan epilepsinya terulang lagi alhamdulillah hilang makanya Bapak saya mohon Bapak untuk tenang banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala dirembuk dengan istri dulu sabar dirembuk dengan istri kalau sudah ketemu silahkan mulai nanti malam datang pada Allah Ta'ala untuk mohon ampun mudah-mudahan kalau Bapak emang tulus istri Bapak juga tulus saya mengamini mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar manfaat amin amin oke terima kasih Bapak Rum sebenarnya permasalahan beliau yang pada waktu itu memang nggak bisa jalan kali ya menurut cerita beliau yang saya tangkap di TPI karena memang karena banyaknya jamah yang hadir jadi maaf-maaf saya saya nggak hafal gitu loh jadi beliau juga bercerita saya hanya mendengarkan saudara-saudara kita yang bertanya kok mirip kemudian beliau juga mencoba mengamalkan kemudian berdoa bersama-sama alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang lebih bagus akhirnya sudah mulai bisa berjalan walaupun masih ini nah awalnya biasanya ini dimulai dari perjalanan hidup Pak Bunyamin ini maaf ya Pak Bunyamin bukan saya mau membuka ahib tapi ini demi kesembuhan Pak Bunyamin sendiri ya sebenarnya perjalanan hidup Pak Bunyamin itu memang orang melihat Pak Bunyamin itu tenang cuma dibalik ketenangan ini maaf-maaf ini saya ceritakan ada kekakuan pada diri Pak Bunyamin ada kekakuan dalam diri Pak Bunyamin sehingga dengan kekakuan ini dengan perilaku yang kurang pas di mata Allah tetapi takwa Pak Bunyamin itu cukup Allah itu langsung akan memberikan peringatan karena jangan sampai itu dilakukan lagi dengan dengan musibah yang diterima sebenarnya agar Pak Bunyamin kembali ke jalan Allah nah disinilah sebenarnya yang saya mau ceritakan cobalah kekakuan itu dihilangkan ya entah pada keluarga jadi kalau dikasih tahu coba jangan hanya cuma diem bener-bener di dimasukkan ke dalam hati kemudian jangan ada kontra kalau memang nasihat itu sudah bener enggak perlu kita kontra sebenarnya nah ini kita coba kita laksanakan siapapun dimanapun entah itu sama istri entah itu sama saudara kita momennya biasanya ini maaf-maaf ya saudara-saudara kita ini saya sering diceritain ada takmir masjid yang satu masjid itu satu masjid itu enggak cocok berantem jadi itu juga enggak boleh kalau bisa enggak usah jangan sampai ini akhirnya menjadi kekakuan kekakuan itu yang yang menilai paling tepat itu Allah Ta'ala nah mana yang kurang pas di hadapan Allah pasti akan secepatnya diingatkan nah Pak Bunyamin kalau bisa cobalah di di evaluasi mudah-mudahan kalau ini paham Pak Bunyamin juga paham coba senyum saja enggak usah enggak usah yang aneh-aneh senyum terima dengan lapang dada kemudian tunduk pada Allah untuk apa namanya mohon ampun mohon ampun dan mohon kesembuhan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan amin amin oke ini sebelum ada telepon kayaknya ada SMS dulu Pak Ustadz ini ada SMS boleh saya baca dulu ya telepon dulu aja oke nanti SMSnya kita tahan dulu anda masih punya kesempat untuk mengirimkan SMS tapi sebelumnya kita ketemu dulu yang di ujung telepon halo Assalamualaikum dengan Ibu siapa dimana Oke silahkan langsung dengan Ustadz Dhano alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah udah masuk ini udah berapa Oh telinga sebelah kiri maksudnya itu ya Insyaallah Ibu-Ibu Novi di Serpong ya Oke saya mau tanya langsung boleh Ibu boleh kalau Ibu telinga kiri telinga kiri berdengung kemudian vertigo kata dokter saya mau menjelaskan dikit vertigo dengan telinga kiri berdengung ini beda tapi satu aliran satu 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 sistem pertama kali Hai vertigo nya saya akan menjawab vertigo itu kalau melihat sesuatu berputar nah disini biasanya Ibu kalau dinasehati atau diberi masukan sering Ibu itu tidak mendengarkan nasihat dulu tapi Ibu berpikir aja muter betul apa enggak Bu waduh betul ya iya iya ibu kalau Ibu Insyaallah mau cepet sembuh bener nih pingin nggak cepet sembuh pingin dong Tadi sakit nggak tadi tadi muter nggak kepalanya Oh lagi berdengung Oke kalau muternya sudah enggak inget ya yang vertigo itu karena Ibu kalau dinasehatin pikirannya kemana-mana aja tidak fokus pada nasihatnya Insyaallah sudah paham ya Bu kemudian yang telinga kiri berdengung Nah kalau telinga kiri berdengung ini biasanya Ibu paling gampang tersulut emosi kalau mendengar sesuatu kata-kata yang tidak pas di hati Ibu betul apa tidak langsung marah gitu kok senyum betul ya nilai ta'ala ini betul nih Ibu Alhamdulillah Ibu pengen sembuh benar mau di kembali ke jalan Allah ya kalau istilahnya kalau mau denger sesuatu yang tidak enak Ibu nggak usah gampang tersinggung santai saja dengerin sampai yang ngomong itu capek sendiri mau nggak mau ya kalau ngomongannya nggak enak Ibu doakan selamat dunia dan akhirat ya Insyaallah Ibu mau insyaallah lillahi ta'ala mau amin mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala khususnya karena memang ini sebentar lagi besok itu sudah awal satu makaram 1430 hijriya mari kita berdoa baik untuk diri kita dan juga untuk saudara kita maupun untuk negara kita mudah-mudahan Allah berkenan doa kita dikabulkan khususnya Islam bersatu dengan segala kebaikan kebaikannya amin amin mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan tulus mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma shu'ali'ala Muhammad wa'ala Ali wa shahbi ajma'in Ya Allahi Aziz engkau lah yang menciptakan bumi langit dan isinya Ya Allah engkau lah yang menciptakan para malaikat untuk mengatur segalanya Ya Allah Ya Allah hari depan ini kami umatmu umat Islam menyatakan selamat datang pada tahun baru hijriyah Ya Allah dan kami memohon kepadamu Ya Aziz di tahun baru hijriyah 1430 ini mudah-mudahan kami seluruh umatmu seluruh manusia ciptaanmu dalam kondisi engkau selamatkan Ya Allah Ya Allah Ya Aziz Ya Ghaffar kami mohon ampunan kepadamu atas kesalahan dan dosa-dosa kami Ya Allah Ya Ghaffar yang kami lakukan kepada istri kami yang kami lakukan kepada suami kami yang kami lakukan kepada anak-anak kami yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami yang kami lakukan kepada umat ciptaanmu di muka bumi ini Ya Allah dan ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah dan kami mohon agar engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami Ya Allah engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami Ya Allah dan kami mohon agar engkau ampuni dosa anak-anak kami Ya Allah dosa istri kami Ya Allah dosa suami kami Ya Allah dosa saudara-saudara kami Ya Allah dan ampuni juga dosa sekalian umatmu yang engkau ciptakan di muka bumi Ya Allah agar engkau selamatkan dunia dan akhirat Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah engkau telah menitipkan ke kami iman dan taqwa yang ada dalam diri kami Ya Allah Alhamdulillah engkau telah memberikan banyak nikmat kepada kami Ya Allah Alhamdulillah engkau telah menjadikan diri kami tetap sujud kepadamu Ya Allah menjalankan syariatmu Ya Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Ya Allah Ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kau kutub jauhkanlah kami dari godaan orang-orang yang kau lana dan kau murtai jauhkanlah kami dari emosional kami Ya Allah jauhkanlah kami dari amarah-amarah kami dan dekatkanlah kami dengan kesabaranmu Ya Allah dekatkanlah kami dengan kesabaranmu Ya Allah dan kami mohon agar engkau jadikan kami orang-orang yang soleh orang-orang yang nantinya engkau muliakan di sisimu Ya Allah yang bisa menjadi imam bagi orang-orang yang takwa Ya Allah Ya Allah Ya Aziz kami memohon kepadamu Ya Allah agar engkau rukunkan saudara-saudara kami kau muslimin dan muslimat Ya Allah kami mohon agar engkau jadikan kami saudara ini tidak dengan banyak amarah dan kebencian Ya Allah dan engkau jadikan kami umatmu yang tidak melakukan sesuatu yang dolim Ya Allah tidak melakukan sesuatu yang mungkar Ya Allah tidak melakukan sesuatu yang dengan kekerasan Ya Allah dan kami mohon kepadamu Ya Aziz agar engkau satukan negara kami Ya Allah jika masih ada saudara-saudara kami yang sering berseteru sering berdemo yang melelahkan Ya Allah yang sering memunculkan amarahnya Ya Allah yang sering memunculkan nafsu duniawinya Ya Allah kami mohon agar engkau berikan keselamatan dunia dan akhirat bagi kami semuanya Ya Allah agar negara kami di tahun baru 1430 Hijriah ini menjadi negara yang makmur rukun rakyatnya baik rakyatnya baik pejabat-pejabat tingginya baik semuanya engkau limpahkan berkahmu Ya Allah melalui apa yang ada di dalam kandungan negeriku ini Ya Allah Ya Allah Ya Aziz kepadamulah kami menyembah Ya Allah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan Ya Allah jika masih banyak saudara kami Ya Fatah saudara kami yang belum kami yang masih jauh dari ajaranmu kami mohon kepadamu Ya Fatah agar engkau balikan hatinya menjadi orang-orang yang soleh dihadapamu Ya Allah menjadi orang yang soleh dihadapamu Ya Allah kami menginginkan ketenangan Ya Allah kami menginginkan mudah dalam mencari rezeki Ya Allah selamatkan kami Ya Allah dunia dan akhirat Rabbana atina fi dunia khasana wa fil akhirati khasana wa qinada banar walhamdulillahi rabbil alamin